Universitas Ahmad Dahlan Perguruan tinggi yang merupakan amal usaha organisasi Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah Perguruan tinggi ini didirikan sebagai bentuk representasi cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengupayakan pendidikan Islam dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih modern dengan tetap berpedoman pada ajaran Islam yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis Cita-cita Ahmad Dahlan yang memadukan dua cahaya kehidupan integritas moral dan intelektual diharapkan akan meningkatkan keutuhan kualitas pribadi sehingga menjadi pedoman bagi Universitas Ahmad Dahlan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa Kredibilitas yang dibangun Universitas Ahmad Dahlan terbukti dari jumlah rata-rata mahasiswa aktif pertahunnya yang mencapai angka lebih dari 27.000 serta terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun Selain berasal dari seluruh penjuru nusantara mahasiswa asing yang berasal dari Asia seperti Jepang, Korea, China, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan kawasan timur tengah seperti Mesir, Yaman, serta kawasan Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Polandia Dengan biaya pendidikan yang terjangkau dan komitmen untuk tetap mengedepankan kualitas Universitas Ahmad Dahlan layak menjadi tempat tujuan pendidikan bagi calon mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri Universitas Ahmad Dahlan mengantarkan mahasiswanya menjadi lulusan yang kompeten memasuki dunia kerja terkini mampu mengambil peran dalam kepemimpinan industri dan pasar global memiliki daya saing nasional dan internasional yang tinggi serta memiliki integritas dan intelektual berdasarkan nilai-nilai keislaman yang kuat Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan potensi wisata, kesenian, serta karifan budaya lokal Dengan melekatnya berbagai kesenian dan karifan lokal dalam kehidupan masyarakatnya tentunya kota Yogyakarta menyuguhkan berbagai wisata yang terkenal hingga mancanegara Salah satu kabupaten yang masih melestarikan kearifan budayanya adalah Kabupaten Bantul Terletak di sisi selatan kota Yogyakarta Kabupaten Bantul memiliki beberapa potensi wisata mulai dari wisata alam hingga berbagai sentra kerajinan Di antara berbagai sentra kerajinan yang terdapat di Kabupaten Bantul terdapat sentra kerajinan kulit di desa wisata Manding serta sentra kerajinan gerabah di desa wisata Kasongan Kedua desa wisata ini mayoritas merupakan usaha home industry yang juga memberdayakan perempuan dalam pembuatan produksinya Hal ini dapat dilihat dari tempat pembuatan kerajinan kulit milik Ibu Pariah Usaha yang dirintis bersama mendiang suaminya ini berdiri sejak tahun 1989 dan masih tetap memproduksi kerajinan kulit hingga saat ini Sejarahnya ya saya sama Bapak Rosman Alam Arhum itu kerja di tempatnya Pak Rapto Sudharma cuma tetangga sini semua orang manding kerjanya di situ sudah bisa mandiri sendiri satu mingguan jadi harian tapi gajinya satu mingguan ya utama utama ya ya saya ajak kerja kalau pulang sekolah saya belajar ria saya dulu kalau tidak anak saya bisa bahasa Inggris saya inggris kan saya dulu sama itu saya terus berusaha bahasa jadi kan kalau ada tamu bisa bisa ngomong sama tamu ya jadi terus ada pesanan dari luar itu Menurut ibu dua anak ini dari 43 orang jumlah karyawannya 32 orang diantaranya merupakan pekerja perempuan bahkan beberapa diantaranya menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama namun semenjak pandemi COVID-19 merebak jumlah karyawan ibu pariah hanya tersisa 6 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan terdapat beberapa pengerajin wanita yang bekerja di kerajinan kulit ini contohnya ibu Surahmi yang menjadikan pekerjaannya sebagai pengrajin kulit ini sebagai pekerjaan utama karena suaminya tidak bekerja 6 tahun saya ya utama saya selain itu menurut ibu Wijiningsi ia juga menjadikan pekerjaan sebagai pengrajin kulit ini sebagai pekerjaan utama bahkan dari hasil pekerjaannya sebagai pengrajin kulit ia dapat menyekolahkan putra-putrinya hingga perguruan tinggi iju ngece lahiran 70 bu ibu rumah tangga sudah anaknya dua perempuan semua sudah punya cucu satu ini ini masuk di UBM Masak-masak, bersih-bersih, semua siap. Kan cucu sama anak, sama saya di situ. Jadi ya semua yang menyiapkan saya. Namun, mengingat usaha kerajinan kulit ini merupakan home industry yang masih dikelola secara tradisional, maka apabila para pekerja wanita tersebut hamil ataupun melahirkan, mereka tidak mendapatkan jaminan apapun seperti gaji pokok selama cuti hamil maupun tunjangan kesejahteraan. Hal tersebut juga dialami oleh pengerajin gerabah di desa wisata Kasongan, salah satunya milik Ibu Mudirah. Itu kan sejak dulu saya sudah punya tenaga itu, Ibu yang saya suruh ngantar-ngantar kan saya kemarin jualan toko besi, ngantar tempatnya Bapak itu, kan biar capat dua-dua gitu maksud saya. Terus langsung itu, Banteng Setir itu tetap karyawan saya, saya ajarin begini ini. Dulu ada 30-an, Bu. Ya Alhamdulillah kalau dulu banyak memang, kalau sekarang sudah orang tua Bapak sudah setruk, jadi cuma sekarang kurang lima. Ya cuma itu, cuma ngecat-ngecat, Bu, kalau sekarang cuma ambil, kan nggak ada yang bikin, kemarin Bapak nggak bisa saja. Setruk sudah 10 tahun Bapak. Ya kalau dulu itu, ya langsung orangnya keluar ya, Bu. Udah ha, oh ya langsung keluar. Kalau ini kan udah, yang ini udah 35 tahun, yang itu ya 4 tahunan. Udah kan udah. Kalau ini sejak, anakku kecil-kecil di sini yang satu itu. Kalau yang di belakang, yang laki-laki masih dua itu ya, 30 tahun ada, Bu. Udah sejak Bapak masih, jadi pemborong tetap ikut sama saya. Jadi sampai sekarang masih ikut. Yang empat itu yang saya. Ya cuma nanti kalau ngasih ya, biasanya berapa ya ditambahi, cuma gitu, Bu, pertama ya. Nggak ada jaminan apa-apa, nggak ya. Ya. Usaha gerabah yang dirintisnya bersama suaminya ini, pernah mengalami masa kejayaan, pada tahun 2000-an. Namun, setelah suami Ibu Mudirah jatuh sakit, usaha yang dikelolanya dengan cara tradisional ini, terus-menerus mengalami penurunan, dalam hal pendapatan. Selain itu, jumlah karyawan yang bekerja, di usaha gerabah milik Ibu Mudirah, semakin berkurang. Menurut Ibu Poniem, pengrajin wanita, yang sudah bekerja bersama Ibu Mudirah, selama 30 tahun lebih. Ia menjadikan usahanya sebagai pengrajin gerabah, sebagai pekerjaan utama. utama. Gih, reseh-reseh. Gih, pasang, bambah-mbah, masak. Konsep. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh usaha home industry saat ini, adalah dampak dari wabah COVID-19, yang menjadikan omset penjualan produk kerajinan, mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga, pendapatan yang didapat oleh para pengusaha ini, menjadi tidak menentu. Kalau jualan gini, enggak pasti tepuk. Kadang-kadang ada lenganan ke sini, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang satu hari, ya dapat 500, ya 600. Kadang-kadang ya enggak dapat apa-apa. Belum lagi, sebelum berangkat bekerja, para pekerja wanita tersebut, terlebih dahulu, harus melakukan kewajibannya, sebagai ibu rumah tangga. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Yani. Meskipun Ibu Yani menjadikan pekerjaan, sebagai pengrajin gerabah, menjadi pekerjaan sampingan. Namun, setiap sebelum dan setelah bekerja, ia tetap melaksanakan pekerjaan rumah tangga, seperti menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Ya, cuma sampingan. Utamanya ya ibu rumah tangga. Oh, itu. Makanan. Yang utama. Ya. Ya, cuma kalau pagi nitip sedikit nasi kuning di warung-warung itu. Ya. Buat nambah-nambah. Setelah pulang kerja, ya, pekerjaan rumah tangga. Biasanya ya mencuci, ya sah-sah. Cuci piring itu. Ya, berangkat ya nyiapkan nanti untuk makan siang, suami kalau pulang. Pokoknya ya pekerjaan rumah tangga, Bu. Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa para pekerja wanita yang bekerja di industri rumahan, seperti para ibu pengrajin kulit maupun pengrajin gerabah, masih mengalami double burden ataupun beban ganda apabila menjadikan pekerjaannya tersebut sebagai pekerjaan utama. Selain itu, mengingat usaha kerajinan kulit maupun kerajinan gerabah, termasuk usaha rumahan atau home industry, mereka tidak mendapatkan hak-hak pokok mereka seperti gaji pokok maupun jaminan apapun pada saat mereka cuti hamil maupun melahirkan. Persoalan ketimpangan gender tidak berhenti pada terlibat atau tidak terlibatnya perempuan dalam pasar tenaga kerja. Tetapi juga ketika perempuan telah memasuki dunia kerja. Kondisi rumah tangga yang serba kekurangan telah memaksa perempuan untuk ikut terjun dalam dunia kerja. Sejumlah faktor juga turut berpengaruh dalam membatasi keterlibatan perempuan dalam jenis pekerjaan tertentu yang mereka lakukan. Banyak di antara jenis pekerjaan perempuan dicirikan dengan karakteristik seperti paruh waktu, casual, tidak tetap, dan tidak menentu musiman, dan bahkan pekerjaan rumahan. Hal ini mengindikasikan kurangnya jaminan kerja, upah rendah, dan tidak ada jenjang karir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!